Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah cara login absen PTS Gimnac. Oke teman-teman, kita buka linknya terlebih dahulu. Kalian bisa buka halaman website-nya di www.elearning.smp-gimnac.com www.elearning.smp-gimnac.com Setelah itu, disini sudah muncul ya. Halaman login e-learning. Jadi kalian, disini sudah ada info, silakan klik login. Kalian klik login. Lalu, disini username diisi NIST kalian masing-masing. NIST itu ada 4 digit. Jadi kalian itu cek di kartu pembayaran atau di nomor peserta ujian. Kalian cek NIST-nya. Masukkan contoh. 7.0.2.3 password-nya. Untuk password, ymic1234. Untuk sementara, ymic1234. Lalu kita login. Disini, kalian harus mengganti password yang lama menjadi password yang baru. Kalian isi current password itu password lama. Password lama. Disini yang tadi, ymic1234. Password baru. Nah, password yang baru ini, kita buat ymic1234, y-nya besar. Lalu diakhiri dengan tanda seru. Y-nya besar, ymic1234, seru. Lalu ini password again, ulangi password barunya lagi, ymic-nya, y-nya besar, ymic1234, tanda seru. Lalu kita save atau kita simpan. Setelah sudah disimpan seperti ini, kita bisa klik continue. Jika ada tombol atau pengguna seperti ini, kita silang saja. Nah, disini sudah ada di halaman beranda kalian. Jika kalian ingin absen, ya. Jika kalian ingin absen, kalian buka di halaman bawah ini. Kelas, kita lihat kelasnya kelas 81, PTS GENAP 2021. Kita klik. Ya, diklik dulu. Ya, diklik. Nah, disini sudah ada pengumuman ya, cara absennya. Pastikan kalian sudah mempunyai nomor ujian. Pastikan sudah mempunyai nomor ujian. Nah, untuk cara absennya, kalian hanya klik absen permata pelajaran. Ya, absennya permata pelajaran. Ya, contoh kita klik absen bahasa Indonesia. Tunggu sampai selesai. Nah, disini sudah ada muncul absennya. Kita klik NIS. Ya, masukkan NIS. Passwordnya juga NIS. Ya, klik masuk. Ya, setelah masuk nanti diarahkan ke halaman ini lagi. Ya. Jika ingin absen kalian terbuka, kita buka lagi, absen kedua. Pilih mata pelajaran selanjutnya PKN. Misalkan tadi, ya, contohnya. Nah, untuk upload foto, kalian wajib upload. Ya, supaya link absen di hari selanjutnya terbuka otomatis. Ya. Ya, jika kalian tidak meng-upload, link absen di hari selanjutnya tidak terbuka otomatis. Ya, jadi kalian harus upload foto. Ya. Cara upload fotonya seperti ini. Kita klik upload foto. Lalu kita klik add submission. Klik add submission. Klik. Tunggu sebentar. Lalu kita klik panah atau klik ini juga bisa. Ya. Kita klik panah dua kali. Lalu kita klik upload the file. Lalu kita, ada disini ada attachment ya. Kita klik post file. Ya, choose file. Cari gambar. Setelah klik. Ya, contohnya misalkan. Ya. Lalu kita klik upload this file. Ya. Tunggu sebentar. Toploading. Nah, gambarnya sudah ada. Lalu kita klik save. Ya. Save change. Tunggu sebentar. Ya. Tunggu sebentar ya. Fsetnya sedang loading. Nah, setelah ini. Ini warnanya sudah berubah menjadi hijau. Atau sudah mengirimkan foto. Ya. Jika kalian ada kesalahan foto, bisa dihapus atau remove submission. Bisa di edit ya. Setelah itu kita klik. Kita kembali lagi. Kita klik harinya saja. Nah, absen bahasa Inggris sudah terbuka otomatis. Jadi kalian harus upload foto di hari sebelumnya untuk membuka absen di hari berikutnya. Seperti itu caranya. Pastikan mengikuti alur yang sudah dijelaskan. Jadi jangan sampai terlewati proses ya. Cara mengabsen dan upload fotonya. Nah, jika kalian sudah absen, nanti akan tercek list di sini. Jika kalian sudah upload, akan tercek list di sini. Wali kelas akan memantau absen kalian. Jadi jangan sampai tidak absen atau upload foto. Jika kalian ingin keluar, silahkan klik gambar. Klik log out. Nah, gampang caranya ya. Jadi perhatikan caranya dahulu, pelan-pelan saja. Terima kasih. Ini sangat simpel jika kalian ingin belajar. Semua harus belajar. Kalian bisa pasti. Dengan cara. Apalagi media-media seperti ini kalian harus beradaptasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.